Apa artinya Eid? Apa artinya Adha? Ini satu. Kemudian ini yang kedua. Saya ingin setiap apa yang disebutkan berupa istilah dalam syariat. Ingat, ada istilah syariat. Ada nama dalam bahasa itu berbeda. Semua bahasa syariat, istilah syariat itu punya makna. Bukan bahasa Arab biasa, ingat. Taqwa misalnya. Itu bukan bahasa Arab biasa, itu bahasa syariat. Taqwa, sholat, zakat. Karena itu setiap nama dalam syariat, kita mesti paham apa maksudnya. Artinya apa? Termasuk nama-nama sholat, hati-hati. Bukan sekedar waktu. Fajar, wuhur, asar, maghrib, isya. Itu ada maknanya. Ada hikmahnya. Karena itu ketika Nabi diutus sekaligus menerangkan hikmahnya. Dari setiap doa Nabi Ibrahim AS. Dengan doa Nabi Ismail AS. Di Quran surah kedua ayat 129. Rasulam minhum yatsidu alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Hikmahnya ada. Dijawab oleh Allah di ayat 151. Kama ursalna fikum rasulam minkum yatsidu alaykum ayatina wa yu'zakikum wa yu'allimukumul kitabah wal hikmah. Ada hikmahnya, ada maknanya. Nah sekarang apa maknanya iir? Apa maknanya adha? Dari sini baru kita tarik kepada amalan-amalan syariat dan paham kita. Ini puncaknya. Kenapa disebut puncak sampai-sampai Allah bersumpah dengan keistibewaan di puncak ini. Yang ditarik ke amalan sembilan hari sebelumnya. Sembilan hari plus satu malam. Jadi sembilan hari sepuluh malam. Sembilannya, ingat hati-hati. Sembilannya, tis'ah. Baik-baik. Malamnya, laylun. Jamaahnya, layali. Sepuluh, ashrun. Fajar di hari ke-sepuluh tambah sembilan hari plus sepuluh malam. Wal fajr. Walayalin ashrun. Saking pentingnya ini. Maknanya kita tarik dulu ke-sepuluh fajarnya dengan buhanya, idun abha. Baru kita tarik dari sini ke sembilan ke belakangnya. Sepuluh, sembilan, lapan, tiga. Sampai dengan kedua, kesatu. Pus, naik ke atas. Id, berasal dari kata, ada yaudu. Ya, pelan-pelan, sabar. Ada yaudu, idun. Ada yaudu, idun, wa'udatan, wa'idatan. Artinya, kembali kepada asal sesuatu. Ada dua. Kata, menunjuk makna kembali. Kalau kembali secara umum kepada asal, itu dari kata ada. Ada yaudu. Tapi kalau kembali secara bertahap. Ada tahapannya. Lewat ini dulu, ini dulu, ini dulu. Sampai kembali ke asal. Detilnya, itu disebut dengan raja'a yarji'un. Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'un. Orangnya disebut raja'a yarji'un. Kalau banyakan, tinggal tambah waw dan nun di ujungnya. Raja'a yarji'un. Yang terjadi setelah meninggal. Setelah ditaklunkan. Kemudian meninggal dunia. Dimandikan. Setelah itu di kafani. Setelah itu disolatkan. Dikuburkan kan. Lewat barzah dulu. Barzah baru naik. Sampai di hari kiamat ketemu Allah. Karena dia punya tahapan. Tidak langsung bertemu dengan Allah. Dia bertahap dulu. Maka dikatakanlah saat kepulangannya. Inna lillahi wa inna ilayhi raja'un. Bukan a'idun. Raja'un. Itu yang disebut di Al-Quran. Surah kedua Al-Baqarah. Ayat ke-156. Paling kiri sebelah atas. Alladzina idha asabat hummusibah. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raja'un. Karena itu. Allah menurunkan keterangan di Al-Quran. Nanti saat kamu akan pulang. Begini tahapannya kata Allah. Mulai akan meninggal. Jadi sebutkan. Kalau tahapannya pengen enak saat meninggal. Begini caranya. Turunkan Quran surah 89. Ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ini meninggal paling enak. Saking tenangnya. Tidak terasa pulangnya. Sampai saat pulang. Ditampakkan surganya oleh Allah. Baru sakarat ini mau meninggal. Amalannya ditampakkan. Sampai pintu gerbang surganya ditampakkan. Lihat kalimat Quran ini. Ya ayatuhan nafsul mutmain. Irji'i ila rabbiki razi'atam. Fadkhuli fi. Wadkhuli. Muncul kalimatnya. Kata Allah. Hey jiwa yang sangat tenang. Masya Allah. Mau pulang. Tenang banget. Enak. Bahmun kemarin itu. Mau pulang. Cium aja raswat dulu. Dan mau tahajud malamnya itu. Mau tahajud. Tenang. Lissada arifil ilham. Mau pulang. Sampai nulis dulu. Lika Allah. Lagi siap-siap nih. Pengen jumpa dengan Allah. Saking tenangnya gitu. Ada orang-orang baru disebutin aja. Udah kelisah. Nanti wafat. Tapi orang-orang ini tenang sekali. Bahkan saking tenangnya. Kerasa pulang. Kata Allah. Hey jiwa yang lagi tenang. Tenang banget. Mau pulang. Ayo cepat pulang. Ayo menghadap kepada Rabbimu. Aku rida dengan amalmu. Engkau pun akan rida dengan pemberianku. Masuk doang-dolongan hambaku. Aku sudah siapkan surga untukmu. Ditampakkan amalnya. Tampakkan amalnya. Makanya banyak orang-orang itu yang gembira. Sekaligus kadang-kadang ngigau. Kenapa gak lebih banyak lagi ya Allah. Kenapa gak lebih panjang lagi ya Allah. Ya Allah. Kenapa bukan yang baru. Terjadi di zaman Nabi. Ternyata begitu ditampakkan. Dia pernah saat ke masjid. Dia jalan kaki. Begitu akan wafat. Ditampakkan pahalanya. Ya Allah. Kenapa gak lebih panjang lagi. Sehingga pahalanya makin banyak lagi. Surganya makin enak ya Allah. Pernah di jalan musim dingin. Ada orang kedinginan. Dibuka baju bagian luarnya yang lama. Yang baru dia pakai. Begitu ditampakkan pahalanya ya Allah. Kenapa bukan yang baru ya Allah. Dan banyak mujahid. Fisabirillah. Pengen balik lagi ke dunia. Untuk berjihad lagi. Supaya mendapatkan pahala lagi. Kita ada di mana. Di mana gitu. Itu nikmat. Ada orang-orang yang kadang-kadang. Ya Allah. Kapan ini saya pulang. Saking tenang dan siapnya. Tapi banyak sementara orang mengatakan. Ya Allah. Kalau bisa jangan dulu pulang. Itu rajin. Ini gambaran yang tenang. Kalau mau susah. Kata Allah turunkan lagi. Kalau kamu kerjakan ini susah. Maka turun Quran surah ke-8. Ayat ke-50 itu. Dipukulin malaikat tuh. Apa yang menyebabkan dia begitu? Disebutkan nih. Kalau kamu kerjakan ini. Kamu akan begini. Kamu dusta. Kamu valim. Kamu mabuk. Kamu zinah. Nanti kalau kamu mau tahu cara pulangnya. Kamu akan begini. Tapi kalau kamu sholat. Kamu zakat. Kamu puasa. Kamu baca Quran. Pulangnya begini. Kalau gak percaya. Silahkan. Kata Allah kerjakan. Tapi saat terjadi itu. Tidak akan lagi yang bisa menolong kalian. Makanya ketika itu ada. Siapkan teman-teman. Antum kita. Saya. Anda. Kita. Sekarang di fase mana? Kalau di fase dunia. Berarti akan pulang. Siapkan untuk persiapan pulang. Nanti ke alam kubur. Dia dijelaskan lagi. Turun Quran misalnya. Surah ketiga ala Amran. Ayat 169. Sampai dengan 172. Ini nih tipe alam kubur yang bagus. Antum tipe berapa? 3672. Yang berapa meter? Yang terangnya sebagaimana? Yang nikmatnya seperti apa? Ada semuanya. Yang gelap juga ada. Gak usah nunggu mati lampu. Kasian pohon sengon. Banyak. Jelas ya? Itu id namanya. Yang tadi. Raja'un. Tahapan sampai pulang. Sampai ke hari kiamatnya ada. Sampai ke surganya ada. Semua itu Raja'un. Kalau umum kalimatnya pasti pulang. Maka sudah kembalikan ke asal kalimat. Ada yaudu'idan. Makanya hari kiamat disebut. Yaumul mi'ad. Ya? Ibnul Qaim al-Jawziyah. Mengarang sebuah kitab. Bekal pulang. Namanya Zadul Ma'an. Bekal untuk persiapan kita pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah kita pasti pulang. Maka turun Quran surah ketiga ala imran ayat sembilan. Innallaha la yukliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkani janji. Apa janji terbesarnya? Setiap kita pasti pulang. Makanya setiap manusia janji Allah pasti wafat. Setiap manusia pasti wafat. Kullu nafsin la'iqatul. Dan Allah berjanji ketika anda pulang. Ada hisab yang sesuai dengan amalan kita. Jadi kalau disebutkan. A'da yaudu i'dan. I'd itu keadaan sifatnya. Artinya. Kembali kepada asal mula. Setiap ada kata i'd. 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 Itu kembali ke asal mula. Ya. Kembali ke asal mula. Dan tingkat yang paling tinggi asal mula kita adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi ini kata dasarnya. Mana dasarnya ini? Setiap kembali ke asal mula. Maka keadaannya, sifatnya, nilainya disebut dengan i'd. Namanya. Jelas sampai sini. Sampai sini.